Hai, selamat pagi dari Desa Kerujuk di Lombok Utara. Hari ini kita mau main di desa, mau main bajak sawah, mau cari buah, dan berbagai macam permainan tradisional lainnya. Yuk! Ini di Kampung Kerujuk benar-benar kayak kampung banget ya, liatin deh kayak gambaran anak-anak SD gitu loh. Ada gunung, ada sawah, ada jalan tengahnya, tinggal burung ke tengah-tengah, itu belum ada nih. Ini kebetulan pas aku lewat sini, si ibu petaninya lagi pada nanam. Seru banget kayaknya. Sapi namanya siapa bang? Namanya sapinya? Ada-ada. Oh, enggak ada. Ya, Wira, Wira. Masih nama. Baik, sekarang kita mau coba buat pembajak sawah pakai sapi. Ini udah jarang sih, biasanya dekat traktor. Tapi di sini masih pakai sapi. Dihaluskan ini. Oh, dihaluskan. Jadi sudah dibajak, tadi kan? Nah, sekarang dihaluskan, baru bisa ditanam seperti itu. Mantap, baru ditanam. Tuan, 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 Tuan. Nah, gitu, gitu aja. Tanah, kanan. Tanah, kanan. Tanah, kanan. Oh, enak. Amatir, amatir. Gila, susah banget. Bener, tenaga sapinya. Gila-gilaan. Jadi ini kebetulan banget kita bisa menyaksikan proses menanam lengkap. Mulai dari membajak, menggauh, menghaluskan, sampai menanam. Jadi lapar gue bang, pengen makan nasi bang. Iya. Tapi bikin nasi susah bang, ya? Tapi lu harus menghargain sebutir padi itu prosesnya luar biasa. Jadi desa kerujuk ini bener-bener lokasinya pas banget. Kayak sedikit di perbukitan. Ada gunung, kemudian turun ke bawah, ada hutan-hutan, dan di bawahnya ada sawah, dan pinggirnya ada sungai. Bener-bener kayak lu bayangin desa, itu ya kayak gini. Ini snack snack tradisional khas desa kerujuk. Ini namanya kegodoh. Ini singkong, isinya gula merah. Ini kalau masih panas, dalamnya masih panas nih, bahaya nih, celas tiba-tiba. Bele-eleh. Wah, jodoh-jodoh. Jadi ini kopi khas kucuk, bijinya dari sini, disanggirnya di sini, dan disedoh di sini. Ah, 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 ah. Ini homestay kita buat nanti malam. Jadi kita lagi bareng Bang Hasan, ini salah satu pengaraji nyatur lumbung, balai lumbung. Sebagai anak 90-an, aku jadi penostalgia. Es mambo, es bonbon itu. Es kebo. Sekarang kita mau cari buah, apa nih Bang? Rengga. Buah Rengga, buah khas ini ya, kerujuk ya. Oh, ini buahnya emang? Iya. Ini bulu buah. Ini dia. Nah, ini. Kayak Markisa campur kemangi, campur nanas. Oke, kita belum di Lombok kalau belum makan pelecing. Ini adalah pelecing kangkung. Sama piring-piringnya, bisa dimakan. Ini opak-opak. Opak-opak lebih. Ini. Hmm. Jadi, di Desa Kerojok ini, kalian juga bisa main sepeda. Di sini ada track sepeda sekitar 3 km, melalui kampung. Yuk, lanjut. Kita sudah sampai nih, pinggir sungai. Saatnya mandi. Kita lagi ada di sungai. Mau mandi, terus anak-anak kampung sini lagi pada main sarung balon. Itu pada lompat, terus sarungnya dibetuk jadi kayak balon gitu. Jadi, di kampung ekowisata kerujuk ini, ada juga tempat untuk kegiatan outbound. Enggak bisa apa saja, mari kita lihat. Gila, Coy. Bawahnya kalang lumpur. Jadi, ini adalah salah satu area outbound, di mana kayak ada jembatan kita harus goyang, eh, goyang lewat. Jembatan yang goyang-goyang ini, dan di bawahnya ada lumpur. Kalau kehilangan keseimbangan, atau terlalu ribut, itu orang yang lain bisa jatuh. Tidak, 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 Tidak. ya akhirnya kita sampai di desa Gangga ini di rumah pohon apa namanya rumah pohon di sini nggak ada sinyal di daerah sini makanya temen-temen muda itu nongkrongnya di sini dari sinyal oke baik-baik lama-kelamaan ada ada temen yang ngiring gambar coba coba bikin cepat gini ya Nah kita buat yang ini yang pertama itu yang paling betul nama tuh tawar ekstrimnya itu itu yang pertama orang itu ya kita posting banyak lagi yang nanya gitu gimana itu dimana ya kita nanya kita kasih tahu aja betul-betul ini datang jadi tiap-tiap spotnya itu punya nama masing-masing yang tadi ada Titanic yang ini ada apa nih bintang seperti bintang apa lagi Pak ada tower ekstrim ada berugasasak ada jembatan cinta ada rumah jamur jadi disini tulisannya cukup kreatif ya tulisan-tulisannya contohnya adalah ini cantik nggak boleh galau ngajaman ngajaman ya tenang guys aku udah move on aduh aduh laler laler I wish you were here kangen banget sama kamu Kamunya siapa oh ayo gozaimasu daripada natafit instagram mendingan natahidup guys sekarang sih aku belum sayang sama kamu nggak tahu ntar sore baik sekarang kita mau jalan-jalan ke air terjun dan Gangga bukan hanya ada di India tapi ada di Lombok ada sungai Gangga di Lombok hahaha jadi kita sampai di air terjun Kertagangga let's go ini air terjunnya letaknya pas di bawah rumah pohon Gangga tadi kita kutok-kutok barusan ini air terjun yang kedua keren banget coy ada jembatan langsung buat air terjunnya si Pak Kades yang anterin gue kesini ini masih air terjun yang belah nih Pak ya air terjunnya ngumpet tuh di prasana guys one two three enggak Nambah Aksium pitunya yang tadi Arizona jumlahnya 7 itu boleh kaitung satu berikutnya Terus dua, terus tiga, terus sampai nanti ke tempat yang ketujuh tiket, gitu. Tempat kolam alami yang tujuh itu dikatakan yang saya katakan tadi, itu kan. Jadi setiap kolam ada air tujuh yang kecil-kecil, ya? Kayaknya beginilah. Oke, jadi udah dua hari ini aku jalan-jalan di Lombok Utara, dan ternyata selain geli Terawangan ataupun Rinjani, Lombok Utara juga punya desa-desa wisata yang sangat menarik. Contohnya kayak kemarin kita di desa Kerujuk, kita main sawah, kita bisa outbound kantor di sana, kita bisa nyari duren, dan sekarang kita lagi di desa Gangga, gak jauh juga dari desa Kerujuk. Dan di sini ternyata banyak spot-spot menarik yang bisa buat foto-foto, gitu. Jadi kalau misalkan kalian ke Lombok, kalau bisa jangan cuma ke Gili ataupun Rinjani nih, cobain ke desa-desa wisata di sini. Thank you! Terima kasih telah menonton!